Mengaku sebagai Kiai yang dapat menggandakan uang, dua pria di Giyanyar, Bali ditangkap polisi. Keduanya ditangkap di kamar korbannya saat menjalankan ritual menggandakan uang. Polisi menunjukkan barang bukti uang milik korban penggandaan uang Iwayan Andika, warga Banjar, Bersela, Payangan, Giyanyar, Bali. Oleh Anwar dan Jumari, orang yang mengaku sebagai Kiai dan bisa menggandakan uang, uang sebesar 125 juta tersebut dimasukkan ke dalam sebuah amplop, bersamaan dengan sebuah jimat supaya jumlahnya bertambah. Prosesi penggandaan uang dilakukan di rumah korban. Pelaku lalu meminta korban untuk keluar rumah mencari sebuah batu sebagai pelengkap ritual. Saat korban mencari batu di luar rumah, pelaku mengambil uang korban dari dalam amplop dan menggantinya dengan susu bubuk dan deterjen. Polisi menangkap kedua pelaku mengganda uang sebelum keduanya melarikan diri. Polisi mengimbau agar masyarakat tidak mudah terbujuk dengan rayuan orang yang mengaku bisa menggandakan uang. Jangan sampai mudah, mudah terbiur dengan janji-janji yang bisa menggandakan uang. Karena walaupun kita perlu banyak kebutuhan, tapi kalau kita bisa berpikir logika secara pikiran sehat, otomatis hal-hal seperti ini dan bisa. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Gianyer Bali, Nyoman Astana, AINews. Melaporkan.